Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel, aku Sinta Dayanti Hari ini aku pengen Ngebahas dan ngerekomendasiin Kalian sebuah Skincare yang menurut aku Amat sangat penting Sangat amat penting ya Untuk pesaharian kita Yang harus ada di skincare kita Yaitu adalah sunscreen Nah sebelum mulai, aku mau tanya dulu nih Siapa sih disini yang sering pake sunscreen Ataupun yang lagi males pake sunscreen Gitu kan Karena sunscreen itu harus kalian tau Sunscreen itu bener-bener perlu Untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari Karena kalau misalnya kita gak pake sunscreen Kulit kita itu bisa terbakar Karena sinar matahari gitu loh Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir Ah ngapain sih pake sunscreen, ngapain sih pake sunblock Ngapain sih pake skincare dan lain-lain gitu kan Kan aku Gak keluar rumah, aku hanya di rumah aja gitu kan Kalian salah besar Menurut aku Karena sunscreen itu penting banget Buat ngeblok sinar UV dari matahari Misalkan kalian di rumah aja nih Tapi Sinar gadget kalian Sinar lampu Ataupun dari pacaran sinar matahari Itu suka masuk ke dalam rumah Lewat jendela atau pintu gitu kan Nah itu juga bisa memberi Dampak buruk sama kulit kalian gitu Nah hari ini aku pengen ngejelasin sedikit Kenapa sih pentingnya kita pake sunscreen Yang pertama kita harus tau dulu Apa sih sunscreen itu Sunscreen itu adalah Suatu skincare yang untuk melindungi kulit kita Seperti yang udah aku jelasin tadi Dan kenapa sih penting banget Karena kalau misalkan kita gak pake sunscreen Kalian pasti suatu saat Misalkan umur kalian baru Eh masih muda nih Tapi kalian tuh ngerasa kulit kalian tuh gak apa-apa Gak pake sunscreen gitu Nah menurut aku Kemungkinan besar Setelah usia kalian lanjut Nanti kulit kalian bakal cepat timbul Flag hitam dan kerutan Ya karena Sering terpapar sinar matahari Apalagi kalian yang anak sekolah SMP, SMA Itu kan banyak banget Isra kulikulernya di sekolah Nah efek buruk dari Tidak menggunakan sunscreen adalah Yang pertama kulit kalian pasti gosong Karena aku juga pernah berenang waktu itu ya Gak pake sunscreen Kalian kan tau kan Kalau misalkan air di kolam rena Itu kan banyak favoritnya Nah kulit aku tuh kayak Kering Kayak Bersisik gitu loh Sampai ngelepas-ngelepas Terus merah Terus langsung Merah di bagian sininya Langsung kayak hitam-hitam gitu Dan timbul bintik-bintik hitam Nah itu kan gak banget ya Karena Efek buruk dari sinar matahari tersebut Nah kalau misalkan kalian menggunakan sunscreen Kalian rutin menggunakan sunscreen Tiap hari Insya Allah kulit kalian akan terjaga Dari efek buruk sinar matahari Nah jadi buat kalian yang Sampai sekarang masih mikirnya Enggak ah masih males ah pake sunscreen Buat apa sih Mendingan menurut aku stop Pemikiran seperti itu Ayo mulai rajin pake sunscreen dari sekarang Supaya muka kalian tuh terawat Sampai kalian usia lanjut Nanti kan masih bagus kulitnya gitu Nah kalau misalkan kalian bingung Milih sunscreen Sunscreen itu kan biasanya banyak yang menimbulkan white cast White cast itu kayak putih-putih Kayak efeknya jadi kayak pake tone up gitu loh kan Tapi kalau misalkan tone up Dia kan bagus Ngeblend di kulit gitu ya Nah kalau si sunscreen Si white cast sunscreen ini Dia tuh kayak Putihnya tuh kayak numpang banget di kulit Jadi kalau misalkan kalian Ada acara malam Terus kalian pake sunscreen gitu kan Ataupun kalian foto pake flash Nah itu kan Itu bakal nampak Biasa disininya ini kayak putih-putih Kayak white cast gitu loh Kayak putih-putih di muka Itu kan gak banget Nah aku disini bakal ngerekomendasiin kalian Dua produk sunscreen yang menurut aku Yang gak ada white castnya sama sekali Dan cocok putih remaja Cocok di kantong remaja Dan melembabkan kulit pasti Nah menurut aku juga Sunscreen yang ada white castnya Itu susah banget dibersihin Harus dibersihin pake mislar water juga Biasanya sunscreen itu Susah banget dibersihin Bukan susah yang banget-banget gimana sih Tapi dia tuh kayak agak Susah hilang white castnya gitu Nah hari ini aku pengen ngerekomendasiin Kalian dua produk ini Ini sunscreen dari Emina Sama Skin Aqua Aku suka banget sama kedua sunscreen ini Karena apa? Karena dia udah ada kandungan pelembabnya guys Dan murah dan cocok Dan cocok di kulit aku gitu loh Nah yang pertama aku pengen bahas si Emina dulu Kalian udah tau kan si Emina ini siapa? Dan si Emina ini Mengklaim bahwa dia SPF 30 PA++ Jadi si Emina ini merupakan Brand kecintaan aku Karena dia selain murah Dan bagus-bagus banget Cocok buat remaja-remaja Anak sekolah Cocok di kantongnya juga gitu kan Nah menurut aku Packagingnya sangat-sangat imut dan lucu Dan dia adalah tube kayak gini Jadi enak banget Buat dipake tuh Ini kalian bisa lihat ini sampai udah buluk Karena sering banget ada di makeup pouch aku Nah bagusnya lagi si Emina ini sudah mengandung aloe vera Jadi bener-bener bagus banget untuk ngelembabin kulit Buat kalian yang mungkin gak cocok sama aloe vera Mungkin agak aneh sama produk ini mungkin ya Dan dia itu untuk teksturnya kayak gini Jadi dia tuh kayak bener-bener creamy gitu loh Dan dia gak ada meninggalkan white cast sama sekali Dan pada saat di-apply Ini bener-bener cepat banget nyerap Dan terasa kayak dingin banget gitu loh di kulit tuh Dia gak ada white cast sama sekali Teksturnya kayak cream gitu Tapi bukan cream yang thick Dia masih enak dan cepat banget nyerap Nah disini aku bakal coba di wajah sebelah kiri aku Untuk si Emina Jadi pas di-apply di wajah itu bener-bener dingin banget Biasa aku suka Dia wanginya kayak wangi-wangi lembut gitu Gak ada wangi-wangi yang aneh sih menurut aku Jadi dia tuh buat wajah aku super-duper dingin gitu kan Karena dia ada aloe veranya sama Ngelembapin wajah aku banget Dia gak lengket sama sekali guys tuh Biasalah sunscreen banyak yang lengket ya Terus Nah ini kan aku pake lighting nih Dia gak ada white cast sama sekali kan tuh Jadi dia bener-bener hanya kayak Pelembap biasa aja gitu Dan wanginya super-duper enak Jadi warna kulit Asli aku masih keliatan Gak ada white cast sama sekali Formulanya juga ringan Gak berat sama sekali di kulit tuh Cuma kerasa lebih lembab aja Kayak pake moisturizer biasa aja sih Produk yang kedua ada dari Si Skin Aqua UV Moisture Gel Nah jadi ini kayak keluaran dari Roto gitu Nilai plus ini menurut aku Ini bisa untuk face sama body Jadi bisa untuk muka Bisa untuk badan juga Nah untuk packagingnya sendiri Dia tuh imut kecil kayak gini ya Kayak lonjong pipih gitu Jadi enak banget dibawa kemana-mana Dan ini ukurannya 40 gram Untuk si Emina 60 ml Dan si Skin Aqua ini ada UVA dan UVB Jadi melembapkan kulit secara optimal Ada kolagennya juga Membantu melembutkan Melembapkan dan mempertahankan Keelastisan kulit Ada vitamin B5, E, dan C Yang memberikan nutrisi Sehingga kulit tetap sehat dan lembut Bebas minyak Nah jadi ini bagus banget Karena dia oil free guys Jadi bagus banget untuk kulit yang berminyak Si Emina ini juga bagus banget Buat kulit berminyak Dia nggak buat kulit aku makin berminyak Makin siang makin berminyak gitu Yang aku suka juga dari si Skin Aqua ini Ini juga udah selalu ada di makeup pouch aku Kalian lihat sampe udah bulu-bulu kayak gini Dan untuk teksturnya sendiri Dia malt banget Tuh Ini udah mau habis guys Bener-bener udah mau habis Dan dia kayak Tuh Kayak susu gitu loh Dia nggak ada white case-nya juga Dan dingin Dan sejuk juga di tangan Di badan Di muka Dimana aja bisa dipake Terus cepet nyerap Dan aku suka sama Skin Aqua ini Kenapa dia bisa buat wajah aku glowing guys Kalian harus liat ini Tuh guys Jadi bener-bener bisa bikin glowing Daripada si Emina Ini bukan glowing yang basah Yang becek berminyak gitu Yang nggak Ini memang dari produknya Memang Bener-bener bagus banget guys Tuh Dia nggak lengket sama sekali Banyak banget serinya Dia ada yang SPF 30 Ada yang SPF 50 Kalau nggak salah kalian tinggal Pilih aja Kalian search sendiri di google Sesuai kebetulan kulit kalian Ada yang buat kulit kering Ada yang buat kulit berminyak Kalau punya aku ini dia Bener-bener Untuk yang kulit berminyak guys Ini aku beli sekitar Rp45.000 Ya Sekitaran Rp45.000 Sampai Rp50.000 Aku udah lupa Karena ini udah lama banget Ini sampe bener-bener Udah mau habis gitu Udah ringan banget Dan kalau si Emina ini Aku belinya Rp45.000 Juga guys Nah jadi harganya itu Kurang lebih Kasiatnya juga bagus banget Menurut aku Ini cocok banget Aku rekomendasiin Buat kalian yang lagi bingung Pilih-pilih sunscreen Tapi pengen yang bagus Tapi murah gitu Nah untuk si Si Emina Ini kalian bisa beli Dimana aja Di e-commerce Ataupun di Wetson Guardian Dan lain-lain Kalian bisa beli Ini gampang banget ditemui Ya kalian tau lah ya Emina ada dimana-mana Nah kalau si skin aqua ini Aku jarang Menemu di sembarang Di sembarang toko yang jual kosmetik gitu Yang kemarin aku beli waktu di Hypermart Aku belinya di Hypermart Kalian bisa cari aja Atau kalian beli online shop juga Banyak yang jual Jadi kalau misalkan aku disuruh milih Antara dua ini Aku gak bisa milih yang mana Karena aku suka banget sama Keduanya Aku gak bisa milih yang mana Aku bingung Jadi menurut aku Sesuaiin aja sama kebutuhan kalian Kalian maunya yang mana Kalau misalkan kalian mau yang Sama badan juga Kalian bisa pilih ini Sama yang SPFnya lebih tinggi Kalian bisa pilih seri yang lain Nah kalau misalkan kalian mau yang murah Dan gampang dicari Kalian pake yang Emina So buat temen-temen Jangan lupa pake sunscreen setiap hari Dan harus di reapply 4 jam sekali Karena sunscreen itu penting banget Buat kulit kita Thank you buat temen-temen yang udah nonton Jangan males pake sunscreen ya Bye